Setelah minus sejak kuartal 2 tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia akhirnya berhasil positif. BPS melaporkan ekonomi tumbuh 7,07% year on year pada periode April hingga Juni 2021, membuat pertumbuhan sepanjang semester pertama positif di 3,1%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia positif di kuartal 2 2021. Setelah sebelumnya, mencatatkan minus pada 4 kuartal berturut-turut sejak pandemi melanda tahun lalu. Produk domestik berutu atas dasar harga konstan dilaporkan Badan Pusat Statistik sebesar Rp2.772,8 triliun dan PDB atas dasar harga berlaku Rp4.175,8 triliun. Pertumbuhan ekonomi secara year on year mencapai 7,07%, sementara jika dibandingkan kuartal pertama 2021, ekonomi tumbuh 3,31%. Aktivitas masyarakat meningkat di berbagai lokasi sepanjang kuartal 2, mendorong geliat ekonomi membaik. Pendapatan masyarakat juga dilaporkan meningkat, tercermin dari meningkatnya penerimaan pajak penghasilan sebesar 5%, serta pajak pertambahan nilai barang mewah sebesar 8%. Kalau kita bandingkan pada tribulan 2 tahun 2020 atau secara Y on Y, perekonomian Indonesia tumbuh 7,07%. Sedangkan kalau secara kumulatif, artinya dari Januari sampai dengan Juni tahun 2021, terhadap Januari-Juni tahun 2020, perekonomian Indonesia tumbuh 3,10%. Jadi secara kituki tumbuh 3,31%, secara Y on Y tumbuhnya 7,07%, secara kumulatif C to C tumbuhnya 3,10%. Dari sisi pengeluaran, 84,93% PDB berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga yang pada 4 kuartal sebelumnya tumbuh minus, akhirnya berhasil positif dan naik 5,93%. Konsumsi pemerintah tumbuh 8,06%, PMTB tumbuh 7,54%, dan ekspor tumbuh 31,78%. Di sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan pertumbuhan positif di kuartal 2 2021. 64,85% PDB menurut lapangan usaha berasal dari industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Namun pertumbuhan tertinggi dicatatkan sektor transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum yang dalam setahun terakhir sejak pandemi melanda, selalu menunjukkan koreksi pertumbuhan signifikan. Relaksasi kebijakan pembatasan wilayah, peningkatan kunjungan wisatawan lokal, peningkatan pergerakan penumpang di semua moda transportasi umum, serta peningkatan bongkar muat ekspor-impor menjadi penopang perbaikan yang terjadi di kuartal kedua. Udiang Gita, Berita 1, Jakarta Seluruh wilayah Indonesia dilaporkan akhirnya berhasil tumbuh positif. Jawa masih menominasi PDB dengan kontribusi 57,92% dari PDB nasional. Di susul Sumatera 21,73%, Kalimantan 8,21%, Sulawesi 6,88%, Bali dan Nusa Tenggara 2,85%, serta Maluku dan Papua 2,41%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicatatkan Maluku dan Papua dengan 8,75%, di susul Sulawesi yang tumbuh 8,51%, serta Jawa 7,88%. Bali dan Nusa Tenggara yang sebelumnya menunjukkan koreksi paling dalam akibat terpukulnya industri pariwisata sudah berhasil positif di kuartal 2, tumbuh 3,7%. Pertumbuhan ekonomi 7,07% year on year di kuartal kedua tahun ini adalah angka tertinggi dalam 17 tahun terakhir atau sejak tahun 2004. Pencapaian ini juga menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan di tengah pandemi yang masih melanda. Sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mulai melambat dari 4,96% di kuartal 4, 2019 menjadi 2,97% di kuartal pertama 2020 dan menyentuh koreksi terdalam di kuartal 2 tahun lalu dengan minus 5,32%. Setelah itu kurva mulai naik hingga akhirnya kembali positif dengan 7,07% di kuartal 2 2021.